Intro Foodies bentuknya mirip bakpao ya? Tapi hmm, kok digoreng? Nah ini tuh mantel khas Balikpapan yang wajib pake banget kamu cobain Foodies. Wih, cemel cemel dikemenin teh hangat atau kopi kayaknya cucok binggu nih pake ini. Hahaha, just kita jajan-jajan yuk. Foodies ke kota Balikpapan gak makan mantel kayak jadeng kurang ya. Nah sekarang saya pengen jajan-jajan. Lihat tuh ya, ada mantel isi daging. Terusnya original, banyak banget ya kan? Langsung aja kita pesen yuk. Tuh, mantel goreng panas. Let's go! Mantel di sini ada 2 macam varian, yakni mantel goreng dan mantel kukus. Kalau yang suka non-minyak, cus pilih kukus. Tapi kali ini Foodies demen dengan goreng-gorengan. Gaskin order mantel goreng. Foodies membuat adonan mantel ini memang butuh ketelatenan tingkat tinggi. Kalau gak sesuai pakem, adonannya bakal keras. Tapi kalau di mantel goreng panas di antama ini dipastikan super lembut. Oke, saatnya kita goreng-goreng ya. Tuh, lihat. Nah, kita goreng. Jualannya tuh dari jam berapa ke jam berapa biasanya? Kita dari rumah tuh setengah 6. Jam 6 udah ready lah. Jam 6 udah bisa? Oh, memang khusus malam nih ceritanya. Oke. Siang kan bikinnya. Wih, emang mantep ya makan matel goreng tuh pas lagi ngebul-ngebul alias fresh banget from the penggoreng kan? Di sini semuanya digoreng dadahkan foodies sesuai pesanan para pelanggan. Jadi masih anget pas dimakan. Asik ya. Ini biasanya berapa lama gorengnya? Gak gini, lihat. Kalau sudah agak suning, suning nanti baru dibalik. Oh gitu, siap. Berarti ini belum bisa dibalik dulu, tunggu dulu ya. Sudah pengalaman bikin mantel sujak muda, mantel goreng panas diantama yang mejeng di jalan amatnya nih kota Balikopan ini rasanya udah pasti lazis. Eh, tau gak foodies selain laris manis di warung nih, pesanan di rumah juga terus jalan lho. Hampir setiap hari, 500-an mantel terbang keluar Balikopan. Wow, wow, wow. Wadidjo, em. Tuh, wow. Jadi kalau udah kuning langsung bisa ya. Tuh, lihat foodies. Lihat, lihat tuh. Udah menggugah selera, warnanya udah berubah langsung ya kan. Yang tadinya putih, kemudian langsung berubah jadi sedikit ke coklata. Mantel apa yang biasa disebut roti sepan ini dulunya dikenal sebagai camilan masyarakat Tionghoa di Balikopan. Sekarang sih, mantel malu udah dianggap sebagai makanan khas Balikopan. Nah, yang pasti nih foodies, ini tuh wajib pake banget dicobain kalau lagi jalan-jalan di Kalimantan Timur ya. Justlah satu rekomendasi makan receh nih foodies, just for you. Wah, ternyata gorengnya nggak terlalu lama ya foodies ya. Nih, lihat. Warnanya tuh sudah kecoklatan. Udah bisa langsung diangkatin ya. Kita taruh sini. Tuh, pokoknya saya pengen pesan yang komplit ya pak. Mau yang isi, kemudian mau yang original juga. Mau dimakan langsung bisa banget buat oleh-oleh. Bisa juga dong foodies. Tapi karena enaknya dimakan pas masih anget, kalau mau bawa buat oleh-oleh kudu dikukus uangnya atau digoreng diadakan, oke? Tandanya kalau yang dibela itu isinya daging. Kemudian kalau yang nggak dibela itu berarti original. Wah, ini dia. Kita langsung cobain aja ya. Tuh, crispy banget luarnya. Bismillah. Di luarnya kriuk-kriuk, cuma di dalamnya benar-benar lembut, serius. Ini ya. Aku buka kudis. Tuh. Benar-benar adonannya itu lembut banget ternyata. Rasanya kalau menurut aku cenderung sedikit manis ya, karena sudah ditambahin dengan susu tadi kata bapaknya. Jadi benar-benar yang original ini rasanya manis. Mantap! Teksternya itu super lembut banget mau effort sama sekali. Meski nggak gede-gede amat, Manto bisa bikin kenyang lho foodies. Iya, karena ia masuk kategori roti goreng yang bisa back up bahan bakar perut kita. Wih, mantep, Paul! Kalau ini cenderung manis, kita cobain yang ini dia nih. Wow, isi daging. Saya makan burger ya, rasanya gurih kalau menurut aku ya. Tapi, aftertaste-nya karena mantelnya ini juga tebel, itu rata manisnya juga mati ketara banget. Wah, nggak salah sih ini tuh kayak burger ala balikpapan ya. Wangi bombay ditambah dengan daging sapinya yang nggak pakai plate asli definisi makanan tradisional, mixed internationally. Hei, para pecinta burger, cus cobain dong makan mantel isi daging. Ini lazis banget foodies recommended. Ini bener-bener komplit rasanya ya. Mantaunya yang basicnya rasanya manis, ditambah dengan gurih dari daging, ditambah lagi pedes dari sausnya. Tuh, enak banget. Ya, sekian yuk yang mau kesini bukannya dari jam 6 sore sampai sehabisnya ya. Mantel ini tuh bisa tahan 24 jam foodies di suhu ruangan dan bisa berminggu-minggu kalau dalam freezer. Jadi aman tenteram nih buat kalian yang nggak pengen bawa untuk family atau best di kampung di luar kota. Order ya, sip! Yaudah, aku mungkin ngabisin. Semuanya approve enak banget. Tinggal pilih sesuai selera aja. Makan dulu aja, menurut aja. Tapi rata, cara CH.